hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel youtube alvin murni di video kali ini kita akan bikin menu takjil untuk berbuka puasa nanti ya teman-teman kali ini saya akan bikin kola ubi dan kolang kaling nah mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya hingga selesai ya dan jangan lupa subscribe like comment channel youtube alvin murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama-tama kita siapkan dulu bahannya ya teman-teman yaitu 200 gram kolang kaling ini ada ubi jalar sekitar setengah kilogram gula pasir seperempat kilogram cendol 100 gram 1 liter santan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk semua bahan ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman kemudian kita siapkan panci ubi jalarnya kita rebus dahulu ya teman-teman agar nanti pas kita masaknya bisa sudah empuk dan tidak terlalu lama ini kita tutup dulu ini airnya sudah mendidih dan ubinya sudah empuk setelah itu kita masukkan dua lempar daun pandan kemudian kolang kalingnya kita masukkan lagi kita masak sekitar dua menit lagi ya teman-teman ini kita tutup lagi pancinya setelah dua menit kita buka lagi tutup pancinya kita aduk agar bagian bawahnya tidak ada yang lengket setelah itu kita tuangkan santan ke dalam adonannya masukkan lalu kita masukkan gula pasir panili bubuk dan garam kemudian kita aduk-aduk lagi ini kita masak sampai santannya ini mendidih ya teman-teman ini sambil terus diaduk agar nanti kuahnya ini tidak pecah santan nah ini sudah mulai mendidih seperti ini kalau sudah mendidih seperti ini kemudian baru kita masukkan cendolnya tadi ya teman-teman cendol ini harus terakhir kita masukkan kalau terlalu cepat dimasukkan takutnya cendolnya ini akan hancur kemudian ini kita masak lagi sampai santannya mendidih ya sambil terus kita aduk seperti ini kolaknya ini sudah matang ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan nanti ya nah ini dia kolak ubi jalar kolak kaling campur cendolnya sudah matang ya teman-teman ini sudah bisa nanti kita sajikan untuk takjil kita berbuka puasa oke teman-teman terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan jangan lupa ya subscribe like comment channel youtube alvin murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selanjutnya Terima kasih.